Entah apa yang ada dalam pikiran Pak Supir Teng Bodreks ini, seolah tak takut, atau mungkin sudah putus urat takut. Dalam sebuah rekaman yang beredar di media sosial pada tanggal 9 Agustus tahun 2023, drone imut-imut milik Abah Papin berhasil menciduk seekor Teng Bodreks milik pasukan Ukraina yang sepertinya salah parkir. Disebutkan dalam rekaman, bahwa aksi tabokan berpresisi tinggi ini, terjadi di kawasan janda bolong Saporosie yang dilakukan langsung oleh Divisi Osman. Awalnya drone milik Abah Papin yang sedang melakukan siskambing, berhasil menemukan satu ekor Teng kelas Bodreks berjenis BTR, yang sepertinya para kru di dalamnya ketiduran akibat banyak ronda malam, melihat target dalam keadaan mode PDTDU, yaitu pasrah ditabok dari udara. Pihak pasukan intai Rusia yang merekam posisi Teng Bodreks, langsung mengirim Satpol PP lancet ke lokasi. Tidak butuh waktu lama, satu ekor drone lancet milik Abah Papin langsung melakukan aksi tabrak kambing tepat di posisi bagian depan Teng tersebut. Sehingga ledakan hebat di susul asap kentut warna putih pun langsung menimbulkan polusi udara di Saporosie. Tidak disebutkan, berapa pasukan yang harus diurut dalam serangan dadakan tersebut. Bergerak dari Saporosie ke wilayah lainnya, pihak Rusia membagikan foto serangan artileri rasa durian oleh angkatan bersenjata Rusia pada kelompok lapis baja formasi Bang Sukri. Akibat ditimpuk oleh durian Stalinium yang dimuntahkan oleh artileri Abah Putin ini. Setidaknya, dalam foto ini kita dapat melihat, ada dua BMP-3 di area pemukiman yang sukses dicabut STNK. Termasuk beberapa kendaraan lapis baja kelas Bodreks lainnya. Bukan itu saja, pihak Rusia juga melaporkan bahwa dalam pertempuran neraka itu, unit Brigade Senapan bermotor pengawal ke-37 Kiahta, Republik Buryatia. Brigade Artileri ke-30 Ulan Ude, Republik Buryatia, dan Kaskat OBTF sukses mempertahankan pertahanan mereka. Dan menimbulkan kerusakan parah pada musuh dan kendaraan lapis baja. Bersamban yang ini terlaluan tersebut.